selamat datang di channel elektro 32 kali ini kita akan melakukan perbaikan LCD monitor BenQ dengan kerusakan mati total dan ini dia wujud daripada rangkaian power supply monitor untuk langkah pengetesan yang pertama saya akan melakukan pengecekan fuse seperti apa kondisi di Fuse apakah putus atau tidak ini dia fuse nya ternyata fuse nya putus fuse ini putus jadi kemungkinan ada komponen yang short saya akan coba cek komponen-komponen yang kemungkinan mengalami shot kemudian kita akan menggunakan komponen yang kemungkinan kita akan mencari kapasitor kita akan mencari kapasitor kita akan mencari kapasitor Coba cek Dioda Bridge, apakah short? Sepertinya baik-baik saja, jodohnya tidak short, kita akan coba cek mosfet yang berpendingin Biasanya rawan mengalami kerusakan Coba cek mosfetnya Sepertinya ini short, kaki drain dan short mengalami hubungan singkat atau short Untuk lebih jelasnya akan saya coba lepas dulu, lalu kita cek lagi Coba angkat transistor mosfet Masfet Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Coba ukur kaki drain dan shorts. Dan ternyata short. Kaki drain dan shorts daripada MOSFET ini short. Ini yang menyebabkan fuse-nya terputus. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan ganti transistor MOSFET ini. Ini transistor jenis N-channel. Maaf, gambar di kamera ngeblur. Dan sebelum saya memasang MOSFET pengganti, saya akan pastikan bahwa sudah tidak ada short di bagian board power supply. Short-nya sudah hilang. Ini menandakan bahwa aman jika kita pasang transistor pengganti. Transistor dan fuse sudah saya ganti. Eject fuse-nya. Sudah terhubung. Jadi total hanya ada dua komponen yang saya ganti. Transistor MOSFET dan fuse. Ini akan saya coba nyalakan seperti apa hasilnya. Dan akhirnya menyala. Monitor BenQ ini sudah menyala kembali. Servis atau perbaikan power supply SMPS kali ini berhasil. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel Electro32. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.